Intro Kemalcetan masih menjadi salah satu masalah yang terjadi secara global hingga tahun 2022. Kemalcetan terjadi di jalan raya menyebabkan banyaknya kerugian waktu, biaya, dan sosial ekonomi lainnya. Karena hal tersebut pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali berlangsung Senin 14 November 2022, CEO Tesla, Elon Musk, menyatakan pandangannya soal kemacetan. Menurutnya macet itu bisa dilawan dengan berbagai cara dan solusi, tapi penggunaan mobil terbang bukanlah salah satunya. Ia pun mengaku sempat memikirkan penggunaan mobil terbang sebagai solusi untuk atasi kemacetan. Tapi karena seluruh masalah yang dijabarkan di atas, ia menarik kembali ucapannya dan memikirkan opsi lainnya. Elon Musk pun menyatakan solusi yang tepat untuk urai kemacetan adalah penggunaan terowongan bawah tanda. Jika ditambahkan mobil listrik, maka terowongan bawah tanda menurutnya akan menjadi solusi yang tepat untuk atasi kemacetan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.